bidang kelautan. Yang terhormat Bapak Kepala Departemen Ilmu Kelautan dan jajarannya, yang terhormat Ibu Wakil Dekan II Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran, yang terhormat Ibu Kepala Kaprodi Ilmu Kelautan dan jajarannya, serta tak lupa yang terhormat ketiga narasumber yang menyempatkan diri untuk hadir pada siang hari ini untuk berbagi gagasan praktis dalam bidangnya masing-masing kepada kita semua. Dan tak lupa sahabat Midea yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Puji syukur, mari selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmat kesehatan, serta kesempatan kepada kita semua untuk dapat menghadiri Midea seri kedua. Sebelumnya, untuk informasi kepada sahabat Midea, Midea merupakan salah satu bentuk kemasan diskusi yang santai dan membuat curah pendapat secara langsung yang saling memperkuat pemikiran. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tema aplikasi, biologi, dan teknologi dalam bidang kelautan. Midea yang merupakan kepanjangan dari Marine Idea, My Idea, merupakan konsep sebuah acara diskusi yang membahas sektor kelautan serta sumber dayanya. Midea juga diharapkan mampu menggali ide kreatif yang konstruktif. Kegiatan ini diinisiasi oleh Departemen Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 4 yang nantinya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki fokus dalam bidang kelautan. Terima kasih juga kita ucapkan kepada para panitia yang telah membuat acara ini bisa berlangsung. Untuk selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama itu sambutan dan pembukaan acara dari Kepala Departemen, Bapak Sunarto, SPI, MSI. Yang kedua, pemaparan narasumber. Yang pertama, Dr. Anjuhan Wahdi. Selanjutnya, Bapak Buntara Pasar Ibu. Dan yang ketiga, Bapak Muhammad Untung, Kurnia Agung, MSI. Setelah pemaparan dari ketiga narasumber, akan ada sesi diskusi, tanya jawab. Tapi sebelum itu, para peserta juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Setelah sesi diskusi selama 30 menit, akan ada dokumentasi dan juga penutupan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan sambutan dan juga pembukaan dari Kepala Departemen, Bapak Dr. Sunarto, SPI, MSI. Untuk waktu dan layar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu membawa acara, Ibu Dr. Kurnia. Saya ucapkan yang saya hormati Ibu Wadek II hadir di sini. Kemudian Bapak Ibu Pemateri yang hadir hari ini. Teman-teman panitia yang sudah mengadakan acara ini dan seluruh peserta yang hadir dari berbagai tempat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua hari ini ingin mendapatkan banyak pencerahan berkenaan dengan peranan bioteknologi dalam ilmu kelautan. Kemudian kami, Departemen Kelautan, yang salah satu ranah risetnya adalah bioteknologi. Kemudian ada juga ranah riset kami di bidang konservasi dan hidroosenografi. Ini salah satunya yang kami tampilkan pada media hari ini adalah bioteknologi. Sahabat media semuanya hari ini kita fokuskan pada bioteknologi bukan berarti yang lain tidak menarik. Tetapi kita dalam media biasanya mencoba untuk meramu berbagai keilmuan up to date atau setidaknya ada berbagai isu-isu yang bisa kita tarik untuk mendapatkan pengetahuan lebih pada saat yang kekinian. Sahabat media semuanya hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari tiga narasumber. Yang pertama adalah Bapak Aan dari Lipi atau sekarang beliau sudah masuk ke BRIN. Lipi itu sekarang sudah bergabung atau sudah merger atau sudah berubah namanya atau merger menjadi BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Kemudian nanti ada Pak Buntora dari kami sendiri dari Departemen Kelautan Universitas Pajajaran. Kemudian ada juga Pak Untung yang hari ini akan menyampaikan langsung dari Universitas di Lemang. Universitas Lemang ya. Dari Perancis ya. Beliau akan, beliau kebetulan sedang bertugas di sana, akan menyampaikan langsung dari sana. Media ini menjadi gagasan kami untuk selalu menyampaikan apa-apa yang kami tahu, yang ingin kami share kepada Kalayak. Pak Buntora baru pulang ya, baru selesai PSD. Belum lama maksud saya, kemudian kami ingin tahu lebih mendalam tentang keilmuan yang beliau geluti. Terutama berkenaan dengan exploring the evolution of oil bodies. Kita mungkin nanti harus tahu oil bodies protein pada tumbuhan laut. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti mencerahkan kita semuanya dan setidaknya menjadi pengetahuan buat kita semuanya. Baik, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan media seri kedua ini saya buka. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutan dari Bapak Sunarto. Dan selanjutnya adalah sesi pematerian. Hari ini sudah kita bahas, tadi kita ditemani oleh tiga narasumber. Yang pertama itu Dr. Aan, yang kedua Dr. Buntora, dan yang ketiga Pak Untung. Ketiga pembicara kita ada di posisi, di lokasi yang berbeda. Yang satu, Pak Aan di Jakarta ya Pak ya. Kalau Pak Buntora di Bandung, dan Pak Untung yang paling jauh di sana di Perancis. Apa kabar Bapak-Bapak semuanya? Baik, semoga sehat selalu. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai diskusi hari ini. Kita mempunyai... Setelah selesai pematerian, akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk sahabat media yang ada di... Yang ada di... Yang ada di ruang Zoom, ataupun secara live dari YouTube, silakan mengajukan pertanyaan lewat kolom chat, atau nanti silakan raise hand. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan beranjak mendengarkan materi yang pertama dari Bapak Anjohan Wahyudi dengan judul Carbon Offset Konservasi Ekosistem Padang Lamun di Indonesia. Sebelumnya, mungkin saya akan bacakan dulu kurikulum VT Bapak Anjohan untuk... Saya bisa minta tolong bantuan share screen dari operator. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat ya. Baik, pembicara kita yang pertama adalah Bapak Anjohan Wahyudi. Saat ini beliau adalah peneliti senior di pusat penelitian oceanografi yang bergabung menjadi BRIN ya Pak ya. Bidang minat risetnya kebanyakan di siklus karbon di laut dan juga perubahan iklim, selain itu juga mengenai pengasaman laut dan juga ocean deoxygenation. Beliau juga aktif mempublikasikan penelitiannya yang terbaru itu seperti materi yang akan disampaikan hari ini. Selanjutnya, beliau juga mendapatkan beberapa pencapaian yang luar biasa. beasiswa di tahun 2004 dari TANAS dan NTU, terus LIPI dan JSPSS, selanjutnya joint research project LIPI, NTU, dan AUDI, dan juga pada tahun 2020 hingga sekarang beliau merupakan ASEAN Science Diplomat dan juga beliau merupakan National Contact Corps Indonesia untuk Integrated Marine Biosphere Research dan juga terakhir di tahun 2020 hingga 2021 beliau masuk ke dalam Insinas Research Program. Oke, kita sambut dengan meriah Pak Anjohan untuk dapat memulai pemaparannya. Untuk Pak Anjohan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Kurnia dan Bapak Ibu Panitia, atas kesempatan dan undangan yang diberikan. Dan selamat siang. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Sunarto, selaku Kepala Departemen, dan juga sepertinya hadir Ibu Wakil Dekan II. Jika izinkan saya untuk sementara waktu, saya akan stop video agar tidak terjadi masalah untuk koneksi dan saya akan memulai share screen. Bapak Ibu sekalian, siang hari ini untuk pemaparan dari saya mengenai karbon oksid potensial dari ekosistem seagrass, terutama dalam konteks konservasi ekosistem seagrass di Indonesia. Dan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kurnia, apeliasi saya saat ini di Badan Riset Inovasi Nasional, Pusat Riset Oseanografi, dan sekaligus sebagai nasional kontak untuk Integrated Marine Biosphere Research, semacam organisasi profesi untuk marine biogeochemistry di internasional. Dan sebagai latar belakang paparan siang hari, sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Laut, kita saat ini mendapatkan paling tidak tiga ancaman utama, yaitu semakin panas, di mana sebesar 0,13 derajat celcius per 10 tahun kenaikan suhu laut, kemudian juga laut kita semakin asam, jadi tercatat 0,1 pH unit selama ada penurunan pH selama 100 tahun terakhir, dan diperkirakan sampai 0,4 pH unit di akhir abad 2021 ini. dan juga laut kita mengalami penurunan kadar oksigen tercatat 2% di 70 tahun terakhir, dan diperkirakan akan mencapai 4% di akhir tahun 2100 di bawah bisnis asisual. Dan semua ini sebenarnya berkaitan langsung dengan meningkatnya karbon dioksida di atmosfer, di mana karbon dioksida di atmosfer menyebabkan pemanasan global sehingga laut menjadi panas, kemudian karbon dioksida yang ada di atmosfer yang jumlahnya melipah juga berinteraksi atau bereaksi secara kimiawi dengan air laut sehingga menyebabkan keasaman, dan karbon dioksida ini yang menyebabkan tadinya peningkatan suhu muka laut menyebabkan kelarutan oksigen menjadi rendah karena suhu permukaan laut yang semakin tinggi sehingga laut menjadi kekurangan kadar oksigen. Nah, oleh karena itu, dalam konsep Ocean Based Climate Action atau aksi iklim berbasis laut, diperlukan aksi mitigasi berupa konservasi dan proteksi ekosistem laut yang bervegetasi. Salah satunya adalah padang lamut di dalam marine protected area. Nah, jadi ada lima aksi iklim yang saat ini mendapatkan perhatian lebih dari praktisi, peneliti, maupun pengambil kebijakan. Di antaranya adalah Ocean Based Renewable Energy, energi terbaru berbasis laut, kemudian transportasi berbasis laut, ekosistem pesisir dan ekosistem laut lainnya, kemudian fisheries, aquaculture, dan shipping diets, dan yang terakhir karbon storid di Tibet. Nah, dalam siang hari ini, saya akan lebih mengkhusutkan untuk menyampaikan mengenai coastal and marine ecosystem dalam hal ini adalah ekosistem padang lamun atau sigrat. Nah, sebelum menyampaikan lebih detail mengenai karbon offset di ekosistem sigrat, saya ingin menyampaikan bahwa secara garis besar, siklus karbon yang ada di laut itu kurang lebih ada di dalam skema air. Jadi, yang pertama kaitannya dengan climate mitigation, itu ada proses absorpsi atau asimilasi karbon atmosfer menjadi karbon atau cadangan karbon yang ada di biomask melalui proses absorpsi, fotosintesis, dan asimilasi. Kemudian dari karbon biomask ini bisa mengalami agresi dan pengendapan atau peninggungan ke dalam sedimen. Yang kemudian kita bisa menyimpan karbon di dalam sedimen. Nah, di dalam konteks ini, nanti ada agriculture, forestry, dan land-justing yang kaitannya dengan mitigasi perubahan. Selain itu, karbon di atmosfer sebagaimana tadi yang di awal saya sampaikan, itu secara kimiawi berreaksi dengan air laut yang menjadi disop karbon atau karbon terlarut dengan pengaruh tekanan parsial karbon sida akan berpengaruh pada sistem karbonat yang ada di laut. Nah, sistem karbonat ini yang nanti akan diamati di dalam proses-proses atau riset-riset pengasaman tahun. Selain itu, karbon atmosfer juga diasimilasi oleh mikroba maupun fitoplancton, sehingga proses selanjutnya itu berkontribusi pada particulate organic matter atau suspended particulate matter, di mana POM atau SPM ini yang kemudian berkontribusi pada proses pompa biologis yang berperan di dalam penyimpanan karbon di dasar laut. Nah, proses ini tentunya dipengaruhi oleh fisiko-chemical driver atau oceanografisik, oceanografis kimia, dan sebagainya yang berpengaruh untuk terkait dengan variabilitas dan dinamikannya. Nah, khusus untuk ekosistem bervegetasi, dalam hal ini adalah salah satunya adalah ekosistem padang lamun. Kenapa berada dalam perhatian yang lebih oleh para ilmuwan dalam konteks mitigasi perubahan iklim? Karena di konteks mitigasi perubahan iklim, itu pada prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah karbon emisinya, emisi karbonnya ditetekan supaya tidak melebihi karbon budget dalam konteks greenhouse gas emission reduction. Kemudian, yang kedua adalah mengkonservasi ekosistem, layanan ekosistem dalam konteks penyerapan karbon. Nah, pada cara yang kedua ini, merit vegetation atau dalam konteks siang hari ini adalah padang lamun, itu cukup relevan karena konservasinya, ekosistemnya bisa berdampak atau bisa berefek pada mitigasi perubahan iklim. Nah, sebagaimana diketahui di dalam ekologi dan biologi, ekosistem padang lamun, memiliki layanan atau peran di dalam biodiversitas, kemudian peran regulasi untuk kualitas pesisir, kemudian perlindungan terhadap garis pantai, menyusun struktur komunitas pesisir, dan terakhir adalah kemampuan untuk menyetap karbon di dalam ekosistemnya. Tidak hanya di dalam biomas, tetapi juga di dalam andapan sedimennya. Nah, di dalam konteks ini, maka cukup relevan dengan climate action SDG nomor 13 dan live below water SDG nomor 14. Dan kalau kita melihat ekosistem padang lamun di Indonesia, status umumnya adalah kondisi moderat dengan tempat beberapa spesies dominan. Dan saat ini Indonesia memiliki, tercatat memiliki hampir 300 ribu hektare yang telah terverifikasi luas padang lamun. Namun, kalau melihat potensi, itu sebenarnya bisa sampai 1.900.000 hektare potensi, meskipun belum dicek atau divalidasi di lapangan. Nah, dengan berbekal potensi ini, maka nantinya proses penyerapan karbon diharapkan cukup signifikan. Sehingga kita dalam konteks ini kita perlu mengkalkulasi atau melakukan perkiraan seberapa besar potensi ini terhadap target penurunan anti-karbon. Nah, sebelumnya, di dalam ekosistem padang lamun yang kaitannya nanti dengan mitigasi perubahan iklim tidak sekedar kita menghitung cadangan karbon yang ada di rumah. Tapi juga keseluruhan proses yang ada digambar. Jadi, proses misalnya yang saat ini tren penelitian yang ada dilakukan di Indonesia itu baru sampai pada biomas karbon stok atau karbon stok di dalam CDN. Tapi seberapa besar asimilasinya, kemudian deposition atau burial aggression. Dan faktor emisi ketika ekosistem mengalami degradasi atau alih lahan sehingga ekosistem bisa merilis kembali karbon itu yang sangat terbatas untuk teliti saat ini. Sehingga sesuai judul siang hari ini karbon offset itu adalah bagaimana konservasi padang lamun itu selain dilihat dari kemampuannya menyerap karbon juga potensi ketika kemungkinan terjadi degradasi atau kerusakan seberapa besar karbon yang dilepas kembali ke atmosfer. Nah, perbandingan antara karbon yang diserap dan karbon yang dilepas ini yang nanti bisa dihitung sebagai net squestration apakah bersifat positif atau negatif positif kalau dia karbon yang diserap itu lebih banyak daripada karbon yang dilepas dan negatif bernilai negatif kalau terjadi pelepasan karbon. Nah, ini yang pertama adalah karbon assimilation yang kaitannya bagaimana karbon dioksida di atmosfer itu diserap dan disimpan dalam biomasa vegetasi pesisir dan catatan kami di tahun 2018 ekosistem padang lamun bisa menyimpan 0,9 ton karbon per hitar dan di dalam sedimennya itu cukup comparable yang ada di mangrove yaitu 558 ton karbon per hitar Nah, kenapa konsep konservasi padang lamun menjadi penting di dalam karbon inventory untuk mitigasi perubahan iklim sebagaimana yang digambarkan oleh Howard et al di 2017 bahwa vegetasi pesisir yang memiliki banyak apa yang terjaga banyak vegetasi gambar di atas ini itu memiliki kemampuan menyerap karbon lebih besar daripada potensinya melepas kembali karbon jadi panah birunya lebih besar daripada panah hitam ini menunjukkan penyerapan karbon lebih besar dibanding pelepasan karbon kembali karbon sementara untuk ekosistem yang dia tidak terlalu banyak di vegetasi artinya mangrovenya gundul seagrassnya juga tidak seberapa emisinya lebih besar daripada karbon yang diserap dari atmosfer sehingga dengan konsep ini maka gambar sebelah kanan itu kalau dilakukan konservasi terhadap misalnya 16 unit tanpa ada konservasi maka di dalam jangka waktu tertentu maka emisi yang akan kembali dirilis itu adalah 16 unit emisi sementara jika dilakukan konservasi katakanlah misalnya hanya 4 saja maka terjadi reduksi atau pengurangan emisi itu 4 unit sementara emisinya tersisa 12 unit artinya konservasi bisa berpotensi untuk menurunkan emisi karbon dari alih lahan ekosistem padang lahan nah oleh karena itu jika kita mengacu pada target national determined contribution atau pelaporan yang wajib dilakukan terhadap UNFCCC atau IPCC termasuk juga laporan wajib kaitannya dengan implementasi SDGs maka tidak cukup kita melakukan atau inventarisir data untuk data vegetasi maupun karbon data dari karbon stok atau penyerapan karbon di ekosistem namun juga perlu kita hitup faktor emisi dari land use change di lingkungan laut kemudian karbon inventory secara keseluruhan jadi total emisi dan emission reduction sehingga kita bisa menetapkan kontribusi ekosistem laut terhadap target penurunan karbon yang di Indonesia ditetapkan target penurunan emisinya adalah 29% di tahun 2030 nah oleh karena itu di dalam konteks metodologi itu ada yang namanya blue carbon protocol atau guideline sehingga di dalamnya kita bisa mengukur atau menghitung area seagrass kemudian percent cover biomass densitas kemudian juga kita bisa menghitung carbon stock cadangan carbon stock dan kita bisa menggunakan seagrass carbon converter berbasis web dan kemudian carbon inventory for seagrass ecosystem atau CISE yang berbasis mobile Android dan iOS dan perangkat-perangkat ini bisa dimanfaatkan untuk menghitung sampai carbon reduction leakage maupun baseline nah dengan apa ya semacam faktor atau konstanta dengan menggunakan konstanta salah salah tiganya adalah yang pertama karbon emisi laju emisi karbon di area padang lamun yang terkonversi atau mengalami degradasi itu adalah 2-4% per tahun dari inisial carbon stock artinya kalau ada 100 ton karbon di per hektare maka laju emisinya itu paling rendah adalah 2 2 ton karbon per hektare atau sampai 4 ton karbon per hektare nah itu akan simultan atau akan berlangsung kumulatif dari tahun ke tahun jadi kalau terjadi degradasi makanya sekali ekosistem padang lamun mengalami alih menjadi tambah atau mengalami kerusakan oleh proses-proses reklamasi pengerukan dan sebagainya maka emisinya tidak langsung di tahun itu tetapi akan berlangsung sepanjang tahun sampai cadangan karbon dari inisial cadangan karbon itu habis dengan laju sampai 4% nah khusus untuk Indonesia yang di wilayah tropis maka digunakan asumsi 4% per tahun of inisial carbon stock dan untuk daerah yang terkonservasi atau misalnya masuk di dalam program marine protected area maka maksimum rate-nya adalah 2% per tahun untuk faktor emisinya untuk faktor untuk aktivitas konservasi semacam marine protected area nah faktor emisi ini yang saat ini berhasil saya dan tim hitung dan faktor emisi untuk ekosistem sigras ini bisa dipakai nanti untuk perhitungan Bapak Ibu di dalam menentukan seberapa besar potensi emisi ekosistem padang lamun di provinsi masing-masing dari 34 provinsi memang masih ada 12 provinsi yang tidak ada datanya karena memang tidak memiliki atau saat ini belum tersedia data untuk sigras carbon stocknya atau minimal sigras coverage kemudian sigras biomass dan sebagainya dan apabila datanya nantinya tersedia minimal densitas kemudian coverage atau percent cover dan biomass kita bisa estimasi cadangan carbon stocknya sehingga kemudian bisa dihitung faktor emisi untuk jika terjadi alih lah dah berbekal itu maka kami mencoba bersama tim di mencoba menentukan atau menghitung carbon objeknya berapa potensi apa istilahnya carbon yang bisa disimpan dan berapa yang dilepaskan kemudian dikomparasi dan sebagai study side-nya kami tetapkan lima provinsi ini yang kenapa dipilih karena telah memiliki data yang relatif cukup lengkap yaitu dari total area seagrass kemudian total area marine protected area di situ dan berapa seagrass area yang berada di dalam marine protected area kemudian data karbon dan data biomass-nya juga tidak boleh dikatakan lengkap nah dari kelima provinsi kami bisa menentukan emisi karbon dan emisi ketika ada intervensi aktivitas konservasi dalam ini adalah marine protected area jadi kalau di dalam lima grafik ini itu menunjukkan potensi emisi dari tahun 2020 sampai nanti tahun 2035 dari 2020 sampai 2035 bisa diperkirakan potensi emisinya dan berapa emisi itu bisa direduksi kalau dilakukan kegiatan konservasi dalam marine protected area jadi di KI Jakarta misalnya dari 77 bisnis asesual bisa diturunkan menjadi 69 ton karbon kemudian dari kepulauan Riau di dalamnya ada Natuna Batam kemudian Bintana dan sebagainya dari 37,7 ton karbon bisa diturunkan menjadi 34,4 ton dan seterusnya sehingga fakta yang ada saat ini bahwa Provinsi Maluku Utara meskipun area Padang Lamun yang tercatat paling luas di antara lima provinsi tadi namun hanya lima persen yang saat ini masuk di dalam area konservasi sementara Jakarta itu walaupun sedikit ya maksudnya kalau secara luas itu cukup tidak terlalu luas wilayah Sigrasnya namun hampir semua masuk di dalam area konservasi sehingga presentasenya menjadi tertinggi di antara lima lima provinsi nah dari catatan kami penurunan emisi karbon di tahun 2020 itu dari maksimum satu ton karbon per tahun kalau dengan leakage dan atau dua ton karbon per tahun kalau tanpa leakage leakage ini jika terjadi misalnya perubahan musim kemudian adanya gangguan-gangguan sifatnya alamiah dan sebagainya sehingga aktivitas konservasi di dalam marine protected area itu tidak 100% mampu mengonservasi pandang lamun sehingga ada area-area secara natural tidak apa ya bukan oleh aktivitas-aktivitas antropogenik itu mengalami degradasi nah degradasi ini menyebabkan tentunya menyebabkan emisi yang kita sebut sebagai leakage atau emisi yang bocor nah kemudian presentase emisi reduction itu maksimum 11% namun jika kita bisa mengakses untuk ke-34 provinsi diharapkan kita bisa menentukan presentase yang lebih robas nah untuk 5 provinsi ini potensinya bisa sampai 11% kalau potensi 11% ini katakanlah kita ambil nilai tengah-tengahnya katakanlah 5-9% begitu ya 5% saja persentase dari reduksi emisi itu sudah cukup signifikan berkontribusi terhadap tadi ya target penurunan emisi yang 29% secara nasional dari berbagai sektor 5% saja sumbangan kontribusi dari sektor laut itu sangat signifikan nanti untuk menyumbang 29% karena saat ini saat ini target emisi kita baru tercapai 15% 15 13 sampai 15% dari target 29% jadi kalau kita bisa menambahkan 5% tentunya akan signifikan mohon maaf tinggal 3 menit lagi baik terima kasih dan si geras konservasi di Jakarta ini yang tercatat bisa dari 9 ton karbon itu bisa menjadi 8 ton karbon jadi ada penurunan emisi sehingga kalau kita konversi ke dalam nilai piah dan sebagainya kita bisa menghitung berapa misalnya rata-rata di sini ada carbon emission reduction itu di tahun 2030 bisa mencapai 226 USD yang dengan nilai saat ini artinya ada potensi itu nah untuk proyekan lebih lanjut saya sarankan untuk membaca beberapa publikasi saya dan tim yang terkait langsung dengan prosentasi siang hari ini dan Bapak Ibu bisa mencoba CISE di Android atau IOS untuk Carbon Inventory Positas Ecosystem dan juga bisa membaca panduan yang dapat digunakan untuk riset praktikum dan sebagainya di Carbon Ingress Ecosystem untuk Southeast Asia dan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya untuk siang hari ini saya kembalikan ke moderator Baik terima kasih banyak Pak atas materinya yang sangat berharga untuk kami mengenai Padang Lamun yang ternyata bisa menurunkan emisi dan meningkatkan penyerapan karbon di ekosistem laut baik kita beralih ke pembicara selanjutnya yang kedua yaitu Bapak Buntora namun sebelum itu saya ingatkan bahwa link absensi akan disampaikan pada sesi diskusi dan juga untuk materi dan sertifikat akan di-emailkan kepada peserta berdasarkan daftar hadir yang akan diberikan di saat sesi diskusi nanti baiklah kita akan beranjak ke pembicaraan yang kedua dari Bapak Buntora Pasar Ibu PhD yang akan berbagi cerita kepada kita mengenai exploring the evolution of oil bodies protein in marine plants mohon izin untuk Pak Buntora membacakan CV-nya terlebih dahulu untuk operator bisa bantu saya untuk sekarang Pak Buntora merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNPAD beliau menempuh pendidikan doktoralnya dalam bidang bioteknologi dari Taiwan selanjutnya beliau juga aktif mempublikasikan karya ilmiah penelitian di tahun 2021 beliau mempublikasikan karya ilmiah di jurnal The Plan Cell mengenai The Quit as a model plan system in geonomic and post-geonomic era baik untuk Pak Buntora kita sambut untuk dapat memaparkan materinya untuk waktu dan layar zoom kami persilahkan terima kasih kepada Bu Kurnia yang telah memberikan waktu kepada saya apakah suara saya jelas terdengar saya akan share screen saya saya terima kasih kepada kepada Panitia dan juga kepada Fakultas Perikanan 4 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan riset saya yang hari ini berjudul Exploring All Bodies Proteins in Merim Plants presentasi saya ini akan terbagi menjadi beberapa outline yaitu yang pertama peranan penting lemak pada hewan dan tanaman yang kedua struktur lemak yang ketiga letak lemak cadangan dan bentuk penyimpanan yang keempat Oil Bodies yang kelima komponen dan aplikasi Oil Bodies dan yang keenam Oil Bodies pada marine or aquatic plants di tahun 2022 yang kita tahu bahwa Indonesia mengalami yang kita sebut juga dengan krisisi minyak dan di gambar ini ini saya dapat dari majalah Tempo yang dimuat di cover magazine-nya dan kita tahu betapa pentingnya lemak atau minyak itu bagi kehidupan manusia ketika kita berpikir tentang lemak kita akan berpikir tentang warna kuning artinya TAG kreasi grass tetapi yang kita lihat selama ini adalah TAG bentuknya circle apakah TAG ini ketika dia diisolasi dari organisme atau dari tanaman itu bentuknya seperti ini atau memang ada yang lain yang digambarkan pada gambar sebelah kanan yang kita lihat yang warna biru sebenarnya ketika dia diisolasi lemak ini ini sangat stabil dan dia ini diikat oleh beberapa protein dan apakah ini oil body tapi sebelum kita ke sana kita harus mengerti dulu tidak agak dong kalau seandainya kita tidak mengerti peranan lemak bagi kita hewan dan juga tanaman dan lemak sendiri itu memiliki fungsi satu sebagai sumber energi kedua insulator suhu ketiga sintesa hormon keempat pelindung jaringan dan lima membantu transport nah yang paling utama adalah cadangan makanan nah sekarang kita berpikir bahwa sebagai cadangan makanan dimanakah lemak disimpan dan dalam bentuk apa nah untuk mengetahui lebih jauh dan karena ini sudah siang saya tidak akan memberikan suatu hal yang sangat sulit seperti reaksi kimia blablabla strukturnya tidak perlu lemak itu simple kita semua mengetahui bahwa ketika lemak dimasukkan ke air dia tidak bisa larut dalam air karena kita tahu dia adalah nonpolar dan ketika kita zoom lebih dekat kita akan melihat bahwa struktur lemak itu berbentuk proklet atau sirkel yang seperti pada gambar berikut nah tetapi struktur lemak sendiri itu terbagi menjadi tiga bagian yang pertama kalau tunggal yang kita sebut juga dengan amphiphatic lipid itu yang berbentuknya tunggal nah yang kedua adalah lipid belayer yang ini banyak terdapat pada jaringan kulit kita ya itu dia membentuk dua lapisan yang banyak kita lihat adalah micelle yang berbentuk yang berbentuk bulat dan juga sirkel tetapi kenapa disebut juga amphiphatic dan kenapa lemak itu nonpolar dan kenapa dia tidak seperti air atau gula yang bisa larut di dalam air nah struktur yang paling utama adalah TAG sendiri yang terdiri dari yang kita tahu dia memiliki kepala dan juga ekor nah polar yang kita sebut dengan kepala yang warna merah ini ini hidrophilic artinya dia suka air nah di ujung ekornya yang kita sebut dia itu nonpolar hidrophobic dan takut air dan sekarang kita sudah mengatakan bahwa oh kenapa dia disebut nonpolar kenapa lemak itu tidak larut dalam air nah sekarang kita berpikir kita kembali lagi ke pertanyaan saya sebelumnya kita akan fokus kepada cadangan makanan karena semua makhluk hidup baik kita sendiri manusia itu sangat memerlukan cadangan makanan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok makanya kita harus menyimpan cadangan makanan untuk yang bisa digunakan untuk ke depannya nah pertanyaan terbesarnya adalah di mana lemak disimpan dan dalam bentuk apa nah ini salah satu gambar MRI scan MRI scan yang saya ambil dari manusia dan saya rasa kita sudah mengetahui bahwa pada manusia yang disebelah kiri ini adalah orang yang memiliki berat badan yang berlebihan yang disebelah kanan adalah orang yang memiliki berat badan yang standar artinya dia memiliki kadar lemak yang sedikit kenapa kita tahu kadar lemaknya sedikit kalau kita perhatikan gambar yang warna kuning ini adalah lemak nah pada orang yang yang memiliki kadar lemak atau tubuhnya lebih gemuk kita mengetahui bahwa lemak itu banyak terdapat di bagian organ bagian tengah artinya di bagian dalam makanya ketika orang gemuk dia mungkin sesak atau apa karena lemaknya banyak bertumpuk di bagian tengah nah dan selanjutnya lemak itu banyak bertumpuk di bagian paha dan ada di bagian punggung kita juga dan juga di bagian otot betis kaki kita nah bila dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan yang proporsional dia itu lemaknya hanya banyak terdapat di diara pinggung nah sekarang apa kita sudah mengetahui bahwa lemak pada contohnya kasus disini adalah manusia letaknya dimana nah bagaimana dengan ditumbuhan nah pada tumbuhan nah pada tumbuhan sendiri lemak itu banyak tersimpan di daun dengan kadar lemak yang sangat sedikit yang kedua lemak itu juga tersimpan yang kita sebut juga di tersimpan di serbuk sari atau polen dan yang paling banyak lemak pada tumbuhan itu tersimpan adalah pada biji tanaman nah sekarang kita berpikir oke sekarang kita sudah mengetahui bahwa lemak itu banyak disimpan pada tubuh manusia dalam perbentuk oil body nah oil body sendiri juga ketika kita suka banyak minum susu kedele artinya dibilang sehat di dalam susu kedele itu yang kita minum di isolasi itu juga banyak mengandung oil body nah sekarang kita berpikir apa itu oil body sebenarnya penamaan dari oil body sendiri itu terbagi menjadi beberapa banyak penamaan seperti lipid roplet oleosome lipid badis tetapi apa sebenarnya oil body oil body adalah bio bio nano artinya dia itu berukuran sangat kecil dan dia itu sangat stabil dan dia itu 80% dari oil body itu adalah terkandung TAG triacic grass yang dikelilingi oleh lapisan kecil fosfolipid dan juga diikat oleh beberapa protein 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 inilah yang menyebabkan oil body ini lebih stable dan berapa ukuran dari oil body itu sangat kecil jadi seperti sangat-sangat kecil itu berukuran sekitar 0,5 sampai 2,5 micrometer nah kalau ini adalah salah satu contoh oil body pada tanaman pinus kalau kita tahu bahwa tanaman pinus adalah tanaman yang telah hidup pada zaman dinosaurus dan sampai sekarang masih hidup nah di biji pinus sendiri kalau kita lihat kita observasi menggunakan TEM yang kita sebut juga dengan transmission electron microscopy kita melihat bahwa oil body yang berwarna putih ini sangat abundance terdistribusi hampir di seluruh biji pinus nah ini salah satu bukti bahwa oil body itu sangat stabil dan berbentuk bulan nah bagaimana proses terjadinya atau mekanisme terbentuknya oil body pada manusia dan juga khususnya yang mau saya jelaskan disini kepada tanaman kita ketahui bahwa TAG itu diproduksi di retikulum endoplasma halus sorry di retikulum endoplasma halus dan akan ketika dia selesai disintesis dan juga sudah mature dia akan bermuara ke bagian depan retikulum endoplasma nah setelah itu ribosome yang kita tahu dia adalah yang enzame yang mentranslate protein ini akan mentranslate oil body protein dan oil body protein yang diperlihatkan yang warna kuning ini akan dia akan menuju ke muara juga ke depan setelah itu oil body ini akan berkembang karena ada tekanan dari TAG dan juga oil body proteinnya akan terus mengikat tumbuh di sana nah setelah itu setelah oil body mature atau kita sebut juga sudah matang oil body ini akan dilepaskan ke sitoplasma dan inilah yang akan digunakan oleh tubuh sebagai energi cadangan ke depan nah kita sudah mengetahui bahwa komposisi oil body pada tanaman itu terbagi menjadi tiga bagian integral protein phospholipid dan TAG nah integral protein sendiri yang kita sebut juga dengan oil body protein kita berpikir apakah itu hanya satu atau ada tiga ada lima kita belum tahu nah dan juga aplikasi dari oil body pada tanaman ini sudah banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari yang satu untuk mempakanan pakan formula obat-obatan kosmetik dan industri pada tahun 2014 bahwa saya menemukan karena saya berpikir kenapa dulu orang Tiongkok zaman dahulu di dinasti dulu mereka sangat suka untuk memakan biji pinus nah ketika saya lihat di biji pinus ternyata dia mengandung unsaturated fatty acid yang sangat berguna atau asam lemak yang sangat tinggi yang berguna untuk mengurangi kadar kolesterol jahat dan juga menaikkan kadar kolesterol baik dan juga untuk menjaga kelembaban dan kesehatan kepada kulit ini salah satu fungsi daripada oil bodies yang kedua tahun 2013 dan 2016 bahwa saya bisa bahwa oil bodies yang native itu bisa dibuat menjadi buatan yang kita tahu juga seperti artificial intelligence atau juga oil bodies juga bisa dibuat menjadi buatan dan ini kalau teman-teman di Indonesia paling saya rasa paling suka kalau kita minum jamu dan komposisi jamu sendiri digunakan bahwa di salah satu lab di Taiwan itu mencoba untuk membuat tablet jamu dari artificial oil bodies jadi mereka mencoba mengekstrak kunyit diambil kampongnya baru di baru di encapsulated baru dibungkus menggunakan artificial oil bodies yang kedua adalah untuk penggunaan oil bodies pada produk kosmetik dan ini juga sudah dijual di UK dan yang baru-baru ini di California yang selanjutnya adalah kalau kita tahu meningitis bahwa oil body juga bisa digunakan untuk formulasi vaksin salah satu contohnya adalah bakteria penyebab meningitis kalau kita tahu juga Glenn Friedrich yang memang salah satu mungkin sakitnya itu dan bakteria meningitis yang kita tahu itu bisa dibuat vaksinasinya menggunakan oil bodies salah satu gambarnya adalah kita bisa merekombinasi atau kita bisa membuat oleosin buatan kita rekomendasi baru kita fuse dengan antigen setelah itu kita bisa targetkan ke bakteria meningitis itu salah satu contohnya sekarang kita berpikir bahwa evolusi daripada tanaman sendiri kita tahu bahwa 1500 tahun yang lalu bahwa bumi itu dihuni oleh green algae atau cyanobacteria dan setelah itu evolusi berkembang menjadi lumut berkembang menjadi gymnosperm yang kita sebut juga dengan naked plants yang dia tumbuhan biji terbuka nah setelah itu dia akan berevolusi menjadi angiosperm artinya tumbuhan tingkat tinggi sekarang kita berpikir bahwa oleosin bahwa oleosin kaleosin dan juga stereolosin adalah tiga jenis protein yang sudah ditemukan pada pada tanaman nah ketika kita berpikir seperti itu oke fokus penelitian yang paling banyak saat ini di dunia itu lebih berfokus kepada tanaman tanah tetapi kita tidak mengetahui bagaimana dengan oleosin yang ada di tanaman laut atau di tanaman air tawar kita tidak tahu dan apakah ini karena kita ketahui bahwa tanaman air laut dan juga tanaman air lainnya itu memiliki biji memiliki juga bunga apakah ada oleosin di sana apakah ada oleosin protein di sana nah melihat ini ini salah satu riset yang sangat menarik dan kita ingin mengetahui evolusi yang terjadi keperbedaan evolusi antara tanaman yang hidup di tanah dengan juga yang hidup di air dan hidup di air itu berbeda kita tahu mangrove juga dia tanaman air tapi dia di tanah dan juga ada namanya seagrass yang disebutkan oleh Pak yang disebutkan oleh Dr. Aan tadi meneliti tentang lamun nah untuk alga sendiri kita mengetahui bahwa banyak penelitian yang mengungkakan bahwa kita melimitasi atau kita membatasi nutrien daripada alga salah satunya contoh pada riset ini adalah di chlorella green algae dan kita melihat bahwa setelah diinduksi oil bodies itu akan banyak dan ini diisolasi dan juga di cloning seperti yang saya berikan sebelumnya bahwa TAG itu terbagi menjadi dua hydrophobic dan juga hydrophilic dan kita melihat bahwa ada conserve daripada struktur TAG yang ditemukan di alga sekarang kita berpikir kalau di alga sudah ditemukan bagaimana dengan yang di tumbuhan air nah di tumbuhan air sendiri ini sangat menarik ini salah satunya di dakwit yang dimana bukan hanya hewan aja ini adalah salah satu teori baru yang memang baru sekali yang bahwa bukan hanya hewan aja yang berhibernasi tanaman juga sebenarnya berhibernasi nah dari tanaman dakwit ini kita kita meneliti tentang yang tentang energi cadangannya bahwa kita melihat menggunakan transkriptomik kita melihat adanya ekspresi dari berbagai jin dan salah satunya adalah all bodies energi cadangan mereka dan ada tiga all bodies protein yang ditemukan saat ini yang ketika tanaman air itu berhibernasi yaitu oleosin pollen dan juga oleosin L dan juga oleosin H dan kita berpikir apa perbedaan kenapa tanaman dan hewan itu berhibernasi kenapa bisa ternyata kita menemukan bahwa pada kromosom 17 adanya metil metilasi adanya penambahan metil pada kromosom 17 yang mengakibatkan salah satu gen di sana tidak terekspresi nah inilah salah satu terobosan baru yang saat ini yang kita dapat ketahui dan ini bisa menjadi salah satu fungsi nanti untuk genome editing karena kalau kita ingin meningkatkan kadar lemak pada tanaman air ini ini bisa menjadi salah satu salah satu riset yang yang sangat bagus ke depannya nah sekarang kita berpikir sekarang kita berpikir bahwa bagaimana dengan di koral di koral kita juga menemukan oleosin dan kalau di koral kita menemukan oleosin bagaimana juga dengan tanaman airnya yang lain contohnya sekarang kita berpikir bahwa di tanaman berbunga di laut nah setelah itu kita ketahui bahwa tanaman flowering plant di laut adalah salah satunya seagrass nah atau yang kita sebut juga dengan lamun nah di lamun sendiri saya melakukan penelitian di Dongsa Island yang kita tahu ini adalah bagian dari negara di Taiwan mereka banyak terdapat seagrass bed yang berbentuk pulau itu berbentuk atol seperti cincin nah dari sini saya meneliti bahwa biji dari seagrass itu terdapat oil bodies yang kita lihat pada observasi mikroskop dan setelah itu kita analisa menggunakan TLC bahwa banyak kandungan dari seagrass sendiri biji lamun itu adalah TAG nah setelah kita melakukan analisis dari biokimia kita melihat bahwa struktur protein daripada oil bodies yang ada pada lamun itu adalah lebih dekat kepada lily pollen artinya serbuk sari serbuk sari adalah salah satu organ pada tanaman jantan dan kita tahu bahwa bahwa biji itu berasal dari female nah ini sangat menarik dan kita ketahui bahwa ternyata ada 18 kenapa ini terjadi karena ada 18 residu protein yang hilang di sea grass seed oleosine nah kesimpulannya adalah kita mengetahui bahwa ada green algae sampai ke tumbuhan tinggi itu kita melihat bahwa adanya oleosine dan juga kaleosine dan juga sterilosine nah sekarang kita dapat kesimpulan bahwa evolusi yang terjadi di tanaman air itu pada tamanan laut all body juga memiliki komponen utama yaitu TAG dan juga protein yang berfungsi sebagai energi cadangan dan mereka dan komposisinya adalah all body protein adalah oleosine dan kaleosine dan integral protein ini bisa dapat digunakan untuk aplikasi ke depannya saya rasa sekian dan terima kasih dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada kolaborator saya sebelumnya dan juga teman-teman lab saya sebelumnya yaitu dari National Chongqing University Taiwan Rutgers University of New Jersey dan juga US Department of Energy sekian dan terima kasih baik terima kasih banyak kepada Pak Buntora atas materinya mengenai oil body jadi kita sekarang tahu bahwa peranan lemak itu sebagai cadangan makanan pada tumbuhan baik tumbuhan hewan dan juga manusia seperti itu dan juga oil body yang saya catat tadi oil body juga termasuk salah satu yang paling stabil dan juga bisa diaplikasikan selanjutnya baik itu untuk kesehatan kosmetik dan juga untuk makanan begitu ya Pak Buntora baik terima kasih kita bergeser sedikit ke pembicara kita yang ketiga non jauh di sana di Perancis Pak Untung Muhammad Untung Kurnia Agung dengan judul A Glimpse of the Cross Kingdom Taks between mikroalga and bacteria and their role in enhancing metabolit production jadi kita akan mendengarkan bahwa nanti ada ini ya sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV dari Pak Untung sekarang beliau merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNPAD sekarang sedang menjalankan penelitian di Perancis dan juga beliau memiliki fokus penelitian di bidang biologi sel dan molekular bioteknologi untuk publikasi dan penelitian beliau yang terakhir di tahun 2021 itu mengenai In Silico Study of Mikroalga Metabolit S-SARS COVID-2 Inhibitor of HC yang dipublikasikan di JSTEC Special Issue Baik tanpa berlama-lama mari kita persilahkan Bapak Untung untuk menyampaikan materinya hari ini untuk waktu mohon izin untuk mengingatkan untuk pematerian akan berlangsung 20 hingga 25 menit link absen akan disampaikan di akhir setelah sesi pematerian atau sesi diskusi dan juga untuk materi dan sertifikat akan di-emailkan ke peserta untuk peserta yang ingin bertanya silahkan bertanya langsung ketika sesi diskusi atau menuliskannya di kolom chat untuk Pak Untung kami persilahkan dengan segala hormat baik terima kasih Bu Kurnia atas perkenalan dan waktunya Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh sebelumnya mungkin saya akan sampaikan bahwa mungkin materi saya agak berbeda dengan materi dokter Aan dan dokter Buntara yang mungkin datanya sudah firm kalau saya mungkin hanya menyajikan background dari riset yang sedang dikerjakan sekarang saya akan share screen dulu apakah sudah terlihat di sini sudah Pak baik terima kasih bahwa hari ini saya akan menyampaikan tadi yang saya sampaikan gagasan atau latar belakang kenapa saya tertarik untuk meneliti topik ini sebagai salah satu assignment pada kegiatan mobility riset yang sedang saya kerjakan ini bulan terakhir saya di sini untuk menyelesaikan eksperimen singkat yang tergabung dalam proyek namanya adalah proyek GANA saya akan diskusikan lebih lanjut apa itu proyek ini saya sekarang berada di Universiti Le Mans di Perancis sekitar 200 kilometer dari Paris seperti itu kira-kira oke ini latar belakang saya jadi pada tahun 2019 saya menemukan artikel menarik yang ditulis oleh Profesor Maheswata Saha dari Tlemuk University di UK beliau mengulas dengan bahasa yang sangat sederhana karena memang ini tampilannya adalah untuk anak-anak gitu ya jadi Frontier in Marine Science itu membuat edisi khusus bagaimana para peneliti bisa menyajikan topik riset dalam bahasa yang lebih sederhana untuk dikemas disampaikan kepada para pembaca muda gitu ya di sana dokter Saha yang merupakan salah satu pakar chemistry ekologis gitu ya dia membahas tentang apakah betul bahwa biota-biota di laut itu saling berbicara satu sama lain gitu ya kita mungkin sudah pernah mendengar materi saat kita kuliah dan sebagainya tentang komunikasi tapi disana menarik sekali bahwa ternyata pembicaraan antar biota antar organisme di laut itu sangat-sangat kompleks dan punya prospek yang sangat besar ke depan untuk kita teliti dan kita kembangkan salah satu poinnya adalah tadi nanti berkaitan dengan kesehatan ekosistem kemudian kalau kita mau angkat ke aplikasi berkaitan dengan biotehnologi atau medis nanti berkaitan dengan bagaimana improvement metabolit kemudian bagaimana kita bisa kontrol pembicaraan mereka supaya kita fokusin ke satu hal itu salah satu future perspektif yang beliau sampaikan pada paper ini tapi benarkah bahwa mereka saling bicara nah itu akan coba kita ulas pada kesempatan pagi hari ini salah satu mungkin yang paling legend kalau kita bicara tentang komunikasi antar organisme selain kita mangsia maksudnya adalah contoh yang dari dulu mungkin di bahasa-bahasa biologi kita kita dengar adalah quorum sensing dari bakteri kita tahu dengan baik bahwa bakteri itu saling berkomunikasi saling mengidentifikasi spesiesnya untuk membentuk suatu kegiatan bersama atau bergotong royong salah satunya adalah bioluminans ini jadi bioluminans atau pendaran cahaya ini tidak akan pernah ada kalau mereka tidak berkomunikasi satu sama lain mereka mengenali diri mereka mereka spesies mereka dengan kalau manusia mungkin seperti baris-baris kita hitung satu sampai seratus sudah lengkap belum forumnya jadi mereka juga memahami seperti itu mereka berbicara mereka saling mereka satu sama lain dengan cara apa mungkin kita apakah mereka berkual-kual dan sebagainya ternyata para pakar kemudian menemukan bahwa mereka menggunakan suatu bahasa general yang digunakan untuk mereka berkomunikasi dan mengidentifikasi spesies bahwa jumlah kita cukup sehingga kita bisa mengerjakan tugas itu salah satunya adalah dengan menggunakan chemical signal yaitu AHL Profesor Bonnie Bessler dari Princeton University menyajikannya dengan sangat baik bahkan beliau sudah membuat semacam kamus bahasa bakteri kalau kita bisa lihat berbagai macam science atau chemical science yang di ekspresikan oleh bakteri untuk mengungkapkan ekspresi komunikasi tertentu nanti Anda bisa ikuti itu juga kemudian bagaimana kalau tadi antar spesies sekarang kita bicara lintas spesies lintas kingdom atau lintas kerajaan tadi Pak Narto di awal bilang komunikasi kingdom itu apa antara Majapai dan Sriwijaya mungkin seperti itu diharapkan beda bahasanya apakah sama atau tidak ada contoh yang menarik yaitu komunikasi antara kingdom plantai dengan u-bacteria disini kita tahu dengan pasti bahwa myco-alga salah satu contoh dari plantai ini mempunyai associate bacteria yang saling bergantung satu sama lain salah satu yang kita fahami adalah mereka bergantung karena adanya transfer material yang saling membutuhkan mikro-alga membutuhkan bakteri untuk mentransfer vitamin mentransfer growth promoter atau nitrogen compounds yang sudah dikelola oleh bakteri sementara bakteri juga membutuhkan produk-produk dari microalgae seperti hanya organic carbon maupun fotosintesis oksigen yang dihasilkan oleh mikro-alga itu sebatas general bahasa-bahasa atau komunikasi umum yang kita fahami di review fanpage ini jelaskan dengan sangat baik namun home at all di 2020 menyajikan satu review yang lebih kompleks bahwa ternyata kalau kita lihat di alam bahwa komunikasi antar kingdom ini berjalan tidak hanya satu arah saja tetapi bisa bisa berbentuk atau bermanifestasi dalam berbagai macam ragam komunikasi kalau di manusia mungkin tidak hanya selalu bicara yang baik tapi juga bisa ada pertengkaran seperti itu nah ini juga sama di reviewnya home menyatakan bahwa banyak sekali mekanisme komunikasi yang dijalankan antara dua kingdom berbeda ini simbiosis pastinya jadi microalga dengan cyanobacter kemudian dengan ubacter maupun dengan vanjai ini melakukan transfer material sebagai bentuk saling kasih satu sama lain gitu ya tetapi juga sometimes ditemukan adalah interaksi yang sifatnya adalah saling inhibisi jadi mereka di suatu masa ada hubungan yang tidak baik berkompetisi dan sebagainya kemudian juga mereka memberikan bahasa-bahasa yang tidak baik bahkan menyakiti lawan bicaranya seperti itu ya dirangkum dengan baik oleh home kita bisa mengetahui beberapa chemical signals yang dikeluarkan oleh masing-masing kingdom ini untuk saling berkomunikasi dalam ragam bahasanya tadi kemudian masih di fantes kita melihat akhirnya fantes mencoba untuk memberikan semacam tabulasi dari berbagai macam info chemicals kita bahasakan bahasa tadi adalah info chemicals karena berupa chemicals yang dirilis bukan berupa sounds atau suara seperti kita nah info chemicals ini ternyata ada yang sifatnya adalah general ada yang sifatnya merupakan bahasa spesifik yang ditujukan untuk target komunikasi tertentu nah disini kita lihat ada beberapa info chemicals yang ternyata punya potensi untuk mempromot atau mengimprove pertumbuhan dari alga gitu ya kemudian ada juga yang punya peran tadi untuk mengakumulasi asam lemak dan lipid maupun karbohidrat gitu ya nah ini adalah bahasa yang disampaikan oleh atau dirilis oleh host atau mikroalganya sementara ini adalah beberapa chemical final yang kemudian dirilis oleh bakteri gitu ya sebagai kantepat dari si mikroalga tadi gitu ini beberapa strukturnya jadi beberapa struktur dari bahasa ini sudah dielusidasi sudah diketahui dan ini bisa diteliti lebih lanjut kemudian untuk melihat apakah sinyal ini merupakan sinyal yang spesifik untuk satu tujuan atau merupakan bahasa universal yang terjalin antara mereka kemudian salah satu yang menarik hal lain adalah bahwa ternyata pola komunikasi tadi tidak hanya sekedar berkaitan dengan tujuan-tujuan umum untuk survive gitu saya menemukan riset yang sangat komprehensif dan detail terkait komunikasi ini dari tim yang diketuai oleh Profesor Thomas Wichard dari IENA University di Jerman bahwa beliau ternyata menemukan komunikasi atau interaksi antara mikroalga antara alga dengan bakteri ini ternyata sampai detail bisa mempromot adanya suatu perkembangan atau perubahan morfologi tertentu dari spesies alga kita bisa lihat di sini ini adalah fase pertumbuhan dari alga yang fluoresensi ini adalah bakteri yang diprobe untuk melihat kumpulan dari mereka ternyata mereka menggunakan bahasa general yaitu AHL tadi untuk melakukan quorum sensing kita tahu di depan bahwa quorum sensing menjadikan mereka powerful untuk menghasilkan suatu kerja bareng nah di sela-sela quorum sensing tadi ternyata bakteri merilis suatu metabolit namanya talusin jadi kalau yang di slide pertama tadi mereka bekerjasama untuk memenarkan cahaya pada kasus ini ternyata bakteri-bakteri asosiasi ini bekerjasama untuk menghasilkan suatu metabolit namanya talusin sebagai bahan komunikasi kepada alga untuk mereka mengenerasi pembentukan dari talus jadi talus dari ulfa mutabilis ini kemudian ternyata diketahui dipromot pembentukan atau perkembangannya oleh konsorsium dari bakteri jadi sampai sedetail itu kemudian bakteri membantu bagaimana ulfa mutabilis ini mendapatkan morfologi yang baik pada kasus aksenisasi dari ulfa mutabilis kalau kita lihat di paper we chart yang lain diketahui bahwa alga ini sampai kehilangan morfologi trade-nya karena dipisahkan dari si bakteri asosiasinya artinya disini kita bisa lihat bahwa mereka saling berkomunikasi mereka saling berinteraksi untuk suatu tujuan yang pada kasus ini adalah bermanfaat bagi pembentukan morfologi dari alga tadi nah kemudian bagaimana kaitan antara rangkaian komunikasi ini dengan proyek yang sedang saya kerjakan di konsorsium GANA jadi ini adalah GANA GANA adalah suatu riset konsorsium beberapa universitas di Perancis Polang Yunani dan beberapa di Indonesia yang fokus pada eksplorasi dari salah satu mikroalga yaitu Haslea untuk kepentingan bioteknologi biru dan aquaculture jadi kenapa Haslea yang dipilih karena nanti kita lihat selanjutnya karena mikroalga diatom ini punya metabolit yang mempunyai future prospect yang luar biasa untuk kepentingan bioteknologi maupun aquaculture nah ini adalah Haslea salah satu merin diatom yang banyak ditemukan di beberapa tempat termasuk di Indonesia kalau kita lihat di Indonesia kita bisa mudah mendapatkannya salah satunya adalah dia bersibiosis dengan makroalga ya Pak Dina ini beberapa koleksi Haslea yang sudah dikerjakan oleh tim ini ada beberapa spesies kemudian karena di proyek ini mereka fokus ke metabolit jadi mereka fokus ke metabolit yang dirilis oleh Haslea ini nanti saya sampaikan sejarahnya adalah metabolit ini yang dikatakan sebagai blue pigment ini dulu banyak ditemukan saat Haslea ini blooming di suatu pond atau tambak dari oyster yang ada di Teluk Marens ini di Prancis jadi dampak dari blooming kemudian Haslea ini merilis blue pigment menyebabkan oyster menjadi greening karena oyster ini adalah filter-fitter dia memakan diatum ini dan ternyata oyster yang mengalami greening ini disukai oleh para penikmat oyster di Prancis dibandingkan dengan yang tidak terdampak oleh Marensin itu di tahun 18-19 awal jadi akhirnya orang berburu bahwa hasilnya ini ternyata menguntungkan secara ekonomis untuk bisa membuat dia greening walaupun pada akhir berikutnya tidak hanya untuk oyster ternyata pigment ini sangat bermanfaat untuk banyak bioaktifitas yang lain saya beruntung pernah mencoba sekali waktu saya berada di sana ini kita bahas disini dan sekarang kita bahas tentang Marensin jadi Marensin adalah salah satu pigment tadi yang dikeluarkan oleh Haslea ini adalah performa dari warna ketika dia dipaparkan pada kondisi pH yang berbeda namun salah satu PR besar dari proyek ini adalah bahwa hingga saat ini struktur detail dari metabolit ini belum terelusidasi dengan baik bahkan sampai akhir proyek di tahun 2022 ini mereka tim belum berhasil untuk melusidasi seperti apa sebenarnya struktur dari si Marensin ini walaupun demikian bioaktivitas dari Marensin sudah banyak dikerjakan diantara untuk antioksidan antibakterial kemudian juga alopati untuk mikroarga yang lain jadi ini untuk aquaculture kedepannya bahkan yang terakhir adalah riset kolega di sini memanfaatkan atau menguji potensi dari Marensin ini untuk antiviral dan antikanser kemudian karena strukturnya yang belum diketahui sampai sekarang tim masih terbagi dua satu memanfaatkan untuk bioaktivitas satu adalah untuk mengkarakterisasi strukturnya termasuk adalah biosintesisnya jadi PR besar bagi tim Neset ini adalah kalau strukturnya diketahui mungkin kita bisa prediksi biosintesisnya tapi juga kita juga bisa bergerak dari bottom dari mencari kira-kira siapa yang bertanggung jawab terhadap rilis dari padan ini nah banyak hipotesis yang sudah berjalan tapi semuanya masih masih apa masih open question gitu belum belum bisa diselesaikan dengan firm gitu ya nah termasuk saya kemudian tertarik untuk mencoba melihat dari sisi lain gitu kira-kira dari ranah atau perspektif komunikasi bisa tidak saya mencoba untuk menyingkap sedikit biosintesis dari metabolit ini salah satu yang sudah diketahui sebenarnya yang menjadi salah clue atau apa pijakan hipotesis adalah biosintesis dari isoprenoid yang sudah diketahui dari haslea ini disini ada beberapa gen yang berperan sentral dalam biosintesis isoprenoid saya menduga atau saya berhipotesis bahwa mungkin salah satu pathway ini akan cross atau bersilangan jadi saya bisa mengakses beberapa gen sentral ini untuk menebak biosintesis dari marinin tadi kemudian berkaitan dengan komunikasi saya juga mendapatkan informasi tim ini sudah berhasil melakukan screening metagenomik dari beberapa bakteri asosiat yang berasosiasi dengan haslea jadi saya bisa mendapatkan informasi bahwa siapa saja kemudian kan terpat dari bakteri yang selama ini bersama dengan haslea jadi ini menjadi salah satu kunci bagi saya juga untuk kemudian melihat seperti apa pola komunikasi antar mereka siapa tahu siapa tahu dari pola komunikasi tadi kemudian biosintesis dari marinin itu bisa disingkat ini hipotesis yang saya kerjakan bahwa haslea tadi punya vikosfer namanya area dimana konstan atau stabil kondisinya di sekitar sel gitu ya dimana asosiat bakteri akan tinggal tapi di luar saya tidak saya mempertimbangkan ada bakteri lain yang mungkin punya pengaruh terhadap sintesis dari marinin ini seperti kita tahu bahwa komunitas bakteri ini akan bergorum sensing dengan menggunakan AHL kemudian dia akan melakukan sesuatu dan informasi yang saya dapat dari jurnal bahwa keberadaan bakteri atau atraktan yang membuat bakteri modek dengan satu organisme salah satunya adalah rilis dari material polisakarida yang dikeluarkan oleh mikroalga sehingga dia menjadi sumber karbon yang penting bagi bakteri untuk melangsungkan kehidupannya pada saat yang sama juga sama bahwa bakteri akan merilis vitamin antibiotik growth promoter yang dibutuhkan oleh hasilnya jadi kedergangguan ini menjadi salah satu kemungkinan yang saya pertimbangkan juga namun di saat yang sama bisa saya sampaikan tidak selalu hubungannya selalu baik pada satu masa tertentu ada juga faktor atau komunikasi yang bersifat inhibisi yang dikeluarkan oleh baik bakteri maupun alga dalam hal ini kita tahu bahwa bakteri bisa merilis protease algisidal yang bisa menghancurkan atau membahayakan haslea ini jadi pertimbangan juga pada saat yang sama juga sama haslea kita juga akan memproteksi dirinya dengan mengeluarkan metabolit untuk merifat antibakteri yaitu untuk menangkal apabila tiba-tiba bakteri counterpartnya ini menghasilkan sesuatu yang memahayakan bagi dirinya kemudian kita pertimbangkan juga adanya komunikasi intrabakteri dengan kompetisi kalau kita menggunakan sistem batch jadi aktivitas kompetisi antar bakteri kita pertimbangkan dan mungkin muncul dalam proses deteksi komunikasi ini dan yang paling penting adalah yang terakhir ini yang akan coba kita ungkap yaitu bagaimana sekresi dan peran marenin dalam komunikasi antara haslea dengan bakteri ini apakah dia merupakan salah satu media komunikasi untuk menghibit keberadaan bakteri atau justru untuk mengetrak bakteri supaya dia mau berasosiasi dengan haslea ini yang belum kita ketahui bagaimana jalur komunikasinya salah satu target saya juga adalah gen-gen yang kemudian berrelasi dengan bagaimana atau pada saat kapan haslea kemudian merilis marenin ini ini sangat penting bagi saya menurut saya karena ke depan kita bisa memanipulasi sistem ini untuk menge-enhance produksi dari metabolit andaikan kita tahu bahasa apa yang disampaikan oleh bakteri yang bisa memicu haslea untuk bisa merilis marenin kita bisa manipulasi sistem kultur menggunakan bahasa-bahasa tadi gitu ya kemudian ini kira-kira gambaran risetnya jadi saya menggunakan riset ini ada dua tujuan utama yaitu memprediksi gen-gen apa yang berasosiasi dengan biosimilis marenin kemudian saya akan menggunakan pendekatan metabolomik untuk mengidentifikasi kira-kira infokemicals apa yang punya potensi kuat untuk induce sintesis dari marenin maupun ekskresinya eksperimennya ada dua saya menggunakan kultur batch dan co-culture yang terpisah itu saya akan treatment bagaimana komunikasi antar kedua-duanya berjalan dengan memantau konsentrasi dari marenin yang dikeluarkan kemudian juga seperti yang Pak Bun lakukan pada risetnya saya akan memprediksi atau melihat ekspresi beberapa gen target ketika proses komunikasi antara haslea dan bakteri sedang berlangsung jadi penekatannya adalah menggunakan analisis transkriptomik juga metabolomik ini future prospeknya ke depan bahwa kalau kita bisa meningkat apa yang mereka bicarakan apa yang mereka komunikasikan dan itu berkorelasi dengan produksi marenin maka kita bisa memantipasi sistem kultur haslea supaya bisa mendapatkan marenin lebih banyak dengan memanfaatkan bahasa-bahasa yang dikeluarkan tadi ini salah satu riset pendahuluannya bahwa keterkaitan atau ketergantungan antara haslea dengan bakteri sangat tinggi saya membuat aksenisasi haslea ternyata benar bahwa haslea tidak mau tumbuh tidak mau berkembang morfologinya gagal untuk tumbuh tanpa keberadaan asosiat bakterinya artinya dependensi antara bakteria terhadap haslea ini sangat tinggi sekali jadi mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sementara ini motesisnya jadi sangat sulit bahwa dalam prosesnya tentu berarti kita bisa punya harapan bahwa betul produksi dari marenin bisa saja dipengaruhi oleh kehadiran dari bakteri dengan segala bentuk komunikasinya tadi ini sekilas tentang transkriptomik analisisnya saya akan melakukan prediksi terhadap beberapa gen yang berkaitan dengan sekresi maupun biosintesis untuk melihat kira-kira seperti apa ekspresi dari gen-gen tadi selama proses co-culture dan komunikasi antar haslea dan bakteri berlangsung kemudian metabolomik tentunya untuk mengelusidasi kira-kira molekul signal apa yang dirilis oleh bakteri dan gen apa yang di injus oleh molekul tadi selama proses interaksi antara bakteri dengan haslea diharapkan bila ini berhasil maka kita bisa menargekan suatu bahasa tertentu yang akan kita gunakan dalam proses enhancement produksi marinin menggunakan info chemicals tadi ini pertanyaan besar berikutnya tapi kita belum tahu jawabannya apakah betul mereka atau hipotesis ini terbeda atau tidak tapi kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan karena sedang berlangsung riset ini dan saya kira baru satu setengah bulan kemarin dimulai saya pikir ini masih sedikit cukup panjang tapi saya harapkan akan ada data yang bisa disampaikan kembali sekilas tentang fasilitas kultur di lab kami seperti ini kami punya ruang kultur dikondisikan dalam suhu 15 kemudian seperti biasa saya melaksanakan kultivasi dari asosiat bakteri kemudian nanti akan kita komunikasikan antara khas lea dengan si bakteri ini total ada 19 isolat murni yang sudah akan didapatkan dan insya Allah akan segera kita treatment untuk komunikasinya apakah dalam konsorsium atau isolat tunggal itu akan menjadi rancangan kita berikutnya saya berterima kasih karena walaupun saya hadir di akhir proyek tidak disangka sebelumnya jadi tim-tim yang sebelumnya saya berterima kasih sekali atas invitasinya untuk bisa berada di sini dengan tim yang luar biasa dengan berbagai pihak yang saling kurius terhadap masalah ini sangat saya mendapatkan atmosfer riset yang luar biasa di sini terutama kepada kolega saya Pak Fidi yang memperkenalkan saya terhadap ke tim ini dan tentu saja supervisor saya Profesor Zhang Lok yang dengan setia mengajari setiap detail dari apa yang saya ingin lakukan terkait dengan topik riset yang saya minati pada proyek ini proyek ini akan berakhir bulan ini jadi kita mempersiapkan proyek baru ke depan mudah-mudahan kelanjutan dari riset ini bisa terakomodir pada proyek berikutnya terima kasih atas perhatiannya hanya sharing saja mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaat dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang sampai sore hari ini saya kembalikan kepada Ibu Kurnia terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak Untung atas materinya yang sangat menarik berarti tidak hanya manusia saja yang berkomunikasi untuk menyampaikan maksud-maksudnya namun masing-masing spesies yang ada itu juga berkomunikasi bahkan di lintas kerajaan tadi kalau Pak Untung menyampaikan baik selanjutnya adalah sesi tanya-jawab disini sudah ada tujuh pertanyaan ada tiga pertanyaan untuk Pak Aan saya bacakan yang pertama dari Bu Skala Lisdiana dari Ilmu Kelautan Unpat apakah riset yang pertama apakah riset untuk karbon offset berkaitan juga dengan karbon offset market dan yang kedua bagaimana karbon offset pada ekosistem padang lamun dengan komposisi jenis yang berbeda atau hanya cukup diketahui luasannya dan yang ketiga apakah melakukan penanaman lamun dan mangrove di sekitar wilayah PLTU memungkinkan emisi karbon dapat tereduksi dan yang keempat menurut Bapak apakah komitmen Indonesia untuk mencapai 29% itu bisa terpenuhi demikian Pak Aan untuk pertanyaan pertama silah atau mau dibacakan semua dulu Pak nanti langsung sekalian seperti itu ya boleh nanti saya jawab semuanya oke baik yang kedua itu dari Alwisham dari teknologi hasil perikanan UNHAS itu yang pertanyaannya adalah bagaimana dampak ekosistem laut pada saat pandemi COVID apakah ekosistem itu berdampak baik pada laut atau berdampak buruk dan yang ketiga itu dari Pak Doni Pak Doni dari IKL dari Kelautan UNPAD menurut Bapak apa ada spesies mangrove yang paling banyak menyerap karbon agar jadi rekomendasi untuk penanaman mangrove dengan jenis tertentu demikian Pak pertanyaan untuk Pak Aan baik terima kasih Ibu Kurnia untuk pertanyaan pertama dari Ibu Diana dari KL UNPAD untuk kaitannya dengan karbon offset market asalkan sudah ada regulasi dan kesepakatan mengenai harga karbon atau dikenal dengan karbon pricing maka nilai inventaris karbon dalam konteks berapa emisi kemudian berapa cadangan karbon dan sebagainya bisa digunakan atau bisa dihubungkan nantinya dalam konteks karbon offset market jadi sebelum nilai karbon inventaris itu diketahui tentunya untuk menentukan harga pasar kemudian untuk menentukan nilai pertukaran karbon dan sebagainya daerah mana yang seharusnya dikonservasi untuk menggantikan bagi perusahaan untuk mengganti nilai emisi yang dikeluarkan dari perusahaan industri misalnya itu tentu belum bisa dilakukan jadi memang ini saling terkait namun karbon offset market itu akan bisa dilakukan kalau karbon inventarinya sudah bisa ditentukan nah kemudian apakah yang kedua pada ekonomi tempat dan lamun komposisi jenis yang berbeda atau cukup diketahui luasannya nah sebenarnya paduan antara komposisi jenis kemudian ada luasan kondisi ekosistem lingkungan dan lain sebagainya termasuk kalau di dalam ekosistem itu ada percent cover ada densitas kemudian spesies struktur komunitas itu yang nantinya paduan itu akan menyebabkan variasi yang terhadap nilai faktor emisi atau emission faktor nah di dalam penentuan faktor emisi ini yang cukup penting untuk metode pengukuran baik itu tier 1 tier 2 atau tier 3 nah di dalam presentasi saya tadi itu mengetengahkan misalnya emisi faktor per provinsi karena setiap provinsi memiliki kondisi lingkungan yang berbeda luasan lamun yang berbeda komposisi jenis yang bisa jadi berbeda sehingga faktor emisi itu perlu untuk dilakukan per area atau per lokasi nah dalam konteks kajian yang saya lakukan itu adalah per provinsi nah penentuannya lebih pada faktor emisi tadi namun memang tidak menutup kemungkinan untuk riset-riset yang memang ada misalnya ketertarikan di dalam seberapa besar perbandingan atau komposisi jenis spesies satu dengan spesies lainnya ya itu tidak masalah untuk ditakukan namun dalam konteks blue carbon terutama dalam target penurunan emisi nanti yang akan penurunan 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 Mohon maaf Pak Aan, apakah jaringannya sedang terganggu? Ditentukan oleh jenis tadi, termasuk kompetensi jenis nanti. Oke, sepertinya Pak Aan sedang terlempar karena masalah jaringan. Dan mungkin kita akan beralih ke pertanyaan untuk Pak Buntora ya. Untuk Pak Buntora dari Bu Skala Lisdiana juga. Yang pertama, sejauh apa riset untuk oil budding protein pada tumbuhan laut yang sudah dilakukan pada spesies apa saja? Dan yang mana yang memiliki kandungan oil budding protein yang paling tinggi? Yang kedua, bagaimana dan sejauh mana kondisi kualitas perairan yang ada berpengaruh terhadap kandungan oil budding protein pada tumbuhan laut? Yang ketiga, sebelum sampai bisa dipasarkan tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui untuk riset ke depannya. Pertanyaan yang kedua dari Sherly, dari Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Timur. Apakah dalam pengaplikasian oil budding dari tanaman untuk bahan kosmetika atau makanan dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang? Yang kedua, sesuai dengan yang tertera pada slide bahwa oil budding dari tanaman terdapat di bagian daun dan biji. Dalam skala industri, seberapa banyak daun dan biji yang diperlukan untuk ekstrak untuk satu produk putuh oil budding. Demikian Pak Buntora. Mohon tanggapan dari Bapak. Oke, terima kasih Bu Kurnia, Dr. Kurnia, untuk pertanyaan dari Bu Skalis Diana. Riset untuk oil budding protein, kalau untuk oil budding protein sendiri pada tumbuhan laut sejauh ini masih belum banyak, Bu. Dan salah satu contohnya yang memang tadi beberapa contoh dari spesies yang dari alga dari alga dan juga lamun yang saya gambarkan di slide saya. Sejauh ini seperti itu, yang setahu saya. Tetapi mungkin ada perkembangan karena paling banyak orang itu fokusnya kepada tumbuhan yang ada di darat, yang tumbuh di tanah. Yang kedua, bagaimana dan sejauh mana kondisi kualitas perairan itu sama. Jadi kondisi kualitas perairan itu akan mempengaruhi jumlah dari biji yang kita tahu bahwa kondisi lingkungan itu akan mempengaruhi metabolisme daripada tanaman laut sendiri. Kalau seandainya metabolismenya juga terganggu, itu juga dia akan mengakibatkan berkurangnya komposisi dari biokimia atau organik kampan yang ada di tumbuhan itu sendiri. Kalau seandainya sudah metabolisme dan juga organik kampannya juga terganggu, ini akan mengakibatkan kadar lemak itu juga akan semakin menurun. Nah, yang ketiga, sebelum sampai mana bisa dipasarkan tatap apa saja yang harus dilalui. Sebelum sampai bisa dipasarkan tatap apa, kita harus melihat dulu yang kita isolasi itu kita harus bersifat, artinya free of chemical. Jadi kita ada observasi di lab dulu, sama dengan seperti obat ya, jadi harus di lab dulu, jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, observasi di lab dulu produknya dilakukan di lab, baru nanti dicobakan kepada 10 orang, nanti baru dicobakan lagi kepada 100 orang. Nah, untuk kualifikasi dari produk itu sendiri, itu harus juga didasarkan pada riset hasil penelitian. Dan yang selanjutnya apa saja riset ke depannya. Nah, karena saya tahu Jawa Barat, terlebih Indonesia umumnya dan juga khususnya itu adalah Jawa Barat, yang kita tahu terbentang luas ya, mangrove, tanaman bakau. Nah, saya itu sudah kemarin saya melihat potensi bahwa lamun yang hidup di air, yang hidup di dasar air, tetapi mangrove itu juga tumbuhan laut yang memang memiliki biji dan juga bunga yang sangat unik dan berbeda dengan tanaman laut lainnya seperti lamun. Nah, kemarin itu saya, riset saya ke depan, kita akan coba, saya akan coba untuk meneliti tentang all-bodied protein yang ada di tanaman bakau. Dan kemarin saya juga sudah turun ke Kepulauan Seribu, Jadi, kita akan observasi itu, dan saya juga akan observasi dan juga untuk meneliti, meriset tanaman bakau dari jenis spesies yang ada di Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat, dan juga yang ada di Kepulauan Seribu. Nah, untuk Ibu Sherly, apakah dalam pengaplikasian all-bodied dari tanaman untuk bahan kosmetik dapat menyebabkan alergi pada beberapa orang? Iya, benar. Karena salah satu contohnya yang saya katakan tadi di slide saya ada namanya pine. Jadi, tumbuhan pinus yang semua orang memiliki alergi terhadap pinus. Jadi, ketika itu diisolasi, dan itu adalah salah satu tantangan yang besar juga bagaimana untuk mengekstraksi atau melimitasi kader konsentrasi dari protein yang mengakibatkan alergi. Nah, itu satu. Yang kedua, sesuai dengan yang tertera pada slide, all-body. Nah, kalau untuk produksi all-body sendiri, itu kita harus melihat bahwa kita mau buat apa dulu? Kalau seandainya kita mau buat contohnya, mau all-body itu digunakan untuk sebagai krim. Salah satu contohnya. Nah, itu kita pasti akan membutuhkan banyak biji. Nah, kita harus tahu dulu biji tanamannya itu konsentrasi daripada all-body-nya itu banyak atau enggak. Kalau seandainya kita menggunakan tanaman yang all-body-nya sedikit, kita akan membutuhkan biomasa dari tanaman tersebut, bijinya dan juga daunnya itu dalam jumlah yang besar. Tapi kalau seandainya kita tahu seperti pinus, yang 80 persen komposisinya, oil-body-nya itu di bijinya itu 80 persen, saya rasa tidak begitu banyak yang harus digunakan. Salah satu hal lagi, ya itu kita tahu sesame, sesame itu yang sering, kalau kita makan makanan Korea yang bijinya hitam, itu hampir 80 persen juga. Jadi ada minyak sesame oil, dan itu sangat tinggi juga all-body-nya, kandungan all-body-nya pada biji tanamannya. Nah, itu juga tidak dalam jumlah yang banyak. Jadi tergantung dari target kita ke depan, seperti apa ingin memproduksi oil-body-nya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Buntora atas jawabannya. Kita kembali lagi ke Pak Aan, Tadi untuk menyelesaikan tanggapan dari beberapa pertanyaan tadi. Mohon maaf, tadi terakhir sampai mana ya? Bisa tertinggalnya. Hingga yang belum sepertinya, apakah komitmen Indonesia untuk memenuhi emisi karbon itu? Oh, baik. Ya, untuk target tadi, kalau tidak salah di nomor tiga ya sebelumnya, yang penanaman lamun atau mangrove sekitar PLTU. Mungkin yang perlu saya tekankan, karena ini tidak otomatis. Jadi mekanisme penyerapan yang terjadi di laut itu tidak selalu direct absorption. Jadi begitu ada emisi keluar, kemudian bisa diserap dan sebagainya. Sehingga dalam konteks tadi ya, kaitannya PLTU, kemudian rehabilitasi ekosistem dan sebagainya, yang bisa dilakukan, yang pertama untuk mengurangi emisi dari PLTU, PLTU-nya sendiri itu disarankan menggunakan karbon absorbent di pipa pembuangan gasnya. Selanjutnya memang perlu dilakukan penanaman vegetasi, walaupun tidak harus di sekitar area tersebut. Karena pada prinsipnya penanaman vegetasi itu bisa dilakukan di mana saja, dan karena kan untuk pengurangan emisi itu skalanya adalah skala global. kemudian untuk target 29 persen, asalkan reduksi emisi dari aksi mitigasi dan adaptasi dari sektor laut bisa segera dihitung, saya pribadi yakin target 29 persen itu bisa tercapai di 2030. Nah, masalahnya memang ini sedang on progress. Kemudian untuk pertanyaan dari Pak Alwisham dari UNHAS mengenai, mungkin yang dimaksud adalah dampak pandemi COVID ya, Pak Alwisham. yang terkait dengan bagaimana COVID bisa misalnya berdampak gitu ya, yang ada dampak positif dan dampak negatif yang saya baca dari berbagai literatur terkini begitu ya. bisa berdampak positif terhadap ekosistem karena ada kesempatan bagi ekosistem, baik itu di darat maupun di laut, untuk recovery. Jadi ketika antropogenic activities berkurang, maka kesempatan bagi lingkungan untuk melakukan recovery. misalnya contohnya di India, ada peningkatan di soft oxygen 20 persen. Kemudian di Nepal, ada peningkatan di soft oxygen 1, hampir dua kali lipat begitu ya, sehingga berdampak positif. Namun dampak negatifnya juga ternyata ada misalnya di era pandemi itu terjadi peningkatan volume sampah, termasuk sampah plastik, sampah masker, kemudian sampah medis, dan sebagainya. Termasuk yang beberapa penelitian di Indonesia terkait dengan sampah juga memperlihatkan hal ini. Saya sendiri tidak cukup ekspert di bidang tersebut, tetapi barangkali jawaban-jawaban atau contoh-contoh tadi bisa memberikan pandangan bagaimana dampak pandemi terhadap recovery terutama ekosistem resisir dan laut tentunya memiliki dampak yang positif. Sementara untuk pertanyaan Pak Doni dari UNPAD, kaitannya dengan spesies mangrove mana yang paling banyak menyerap karbon agar menjadi rekomendasi. Terus terang saya tidak cukup ekspert juga terkait mangrove, terkait hal ini, namun sepemahaman saya program rehabilitasi yang baik itu harus memperhatikan spesies yang dulunya pernah ada di suatu area, kemudian penanaman kembali dilakukan dengan menggunakan spesies yang sama, yang pernah ada. Nah, kan kemudian juga di mangrove itu kan sebenarnya ada pola layering atau zonasi. Jadi mangrove yang wilayah yang paling dekat dengan air itu berbeda spesiesnya dengan yang paling dekat dengan darah. Dan itu biasanya ada zonasi. Sehingga spesies untuk rehabilitasi itu sebaiknya disesuaikan dengan zonasi tersebut. Jadi tidak melulu memang satu spesies. Dan kalau menurut ahli ekologi, kalau tidak salah, struktur komunitas yang heterogen pada suatu ekosistem itu dinilai lebih baik. Karena diversitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan struktur komunitas yang homogen. Nah, dalam konteks bulu karbon, sebenarnya peran penting penyerapan karbon adalah ada ekosistem secara keseluruhan. Nah, sehingga yang diperhatikan adalah keseluruhan ekosistem. Baik terkaitannya dengan termasuk untuk rehabilitasi, apa saja yang ditanam, dan sebagainya. Sehingga bukan hanya spesies tertentu saja. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan siang hari. Terima kasih, Kurnia. Baik, terima kasih banyak Pak Aan atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan untuk narasumber kita yang ketiga. Yang pertama, dari Pak Doni, kenapa tidak semua perairan di laut atau jarang ditemui bioluminense? Itu bisa, dan bioluminense bisa terlihat berwarna biru kalau di malam hari. Dari Bu Santi, untuk kondisi senik kalua, boleh tahu apakah campuran atau ragam spesiesnya sudah diketahui atau belum. Dan yang ketiga, dari Bu Dian, sejauh mana hasil riset nantinya dapat diterapkan di Indonesia, dan apakah selain haslea, ada spesies atau jenus lain yang dapat menghasilkan marinin? Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Kurnia dan pertanyaannya. Ini ada lagi ya Bu? Iya, ada dua lagi Pak. Boleh, nanti saya coba jawab. Yang pertama tadi dari Pak Doni ya. Terima kasih Pak Doni. Terkait bioluminense, tadi saya sampaikan di slide paling depan bahwa bioluminense atau pendaran cahaya di keorganisme ya. Mohon maaf Pak Untung, suaranya. Oh ya, sudah terdengar. Oke, ya. Merupakan salah satu bentuk ekspresi dari komunikasi tadi ya. Jadi, fenomena bioluminense di laut tentunya itu juga sama dengan yang terjadi di secara in vitro di lab tadi ya. yaitu ketika mereka berkumpul, kemudian mereka berkomunikasi, kemudian mereka bekerja bareng untuk memendarakan cahaya. Nah, kasus yang terjadi di beberapa perairan, memang tidak semua perairan dapat kita temukan Pak Doni. Jadi, dalam kasus kemarin, contohnya di Lampung atau di mana tuh, ada beberapa yang fenomena lautan berwarna biru tadi. Jadi, salah satunya itu adalah bentuk dari ketika ada cyanobacter di atom yang mengalami blooming. Jadi, mereka berkumpul dalam suatu quorum. Jadi, quorumnya sudah mencukupi gitu ya. Jadi, sudah memenuhi quorum gitu. Tentu dengan menggunakan bahasa general AHL tadi ya, kalau ada dalam turunannya gitu. Jadi, mereka berkumpul karena mereka blooming, cuma mereka tetap, kemudian mereka punya sistem untuk mengaktivasi luciferin dan luciferase. Kemudian, keluarlah bendaran. Jadi, kalau bagi saya ya, ini mungkin tidak memelangkahi teman-teman. Di ekologi maksudnya ya, salah satunya itu menjadi indikasi adanya dam dari material organik atau nutrien di sana. Yang menyebabkan adanya blooming. Kemudian, ketika mereka blooming, berarti mereka membentuk quorum. Quorum ada, mereka komunikasi, kemudian mereka mengekspresikan keberadaan mereka dengan memendarkan cahaya tadi. Jadi, tidak di semua tempat itu bisa kita temukan. Karena jumlah atau quorum mereka di beberapa tempat mungkin tidak cukup untuk bisa menghasilkan atau memendarkan ekspresi cahaya tadi. Jadi, kalau kita bisa cek nanti pada saat ada fenomena tadi, teman-teman ekologis datang, kemudian kita cek benar tidak di sana memang ada suatu dam atau kelimpahan nutrien tertentu yang ada di sana yang menyebabkan mereka mengalami suatu blooming dan berkomunikasi. Bagi beberapa hewan laut dalam, ini menjadi sangat penting juga Pak Doni. Jadi, integrasi antara sistem luminens pada biota tingkat tinggi dengan bakteri itu ada mekanismenya. Jadi, untuk proteksi, untuk atraktan bagi lawan jenis mereka, ketika mereka mau mating itu juga terjadi. untuk predasi kepada mangsa itu juga dilakukan oleh beberapa organisme di laut. Jadi, kalau pertanyaannya tidak semua tempat, berarti kan tidak semua kondisi perairan memenuhi persyaratan bagi organisme tadi untuk berquorum dan melakukan komunikasi. Saya kira itu yang kedua dari Buzanti tentang kondisi senik. Senik yang kita gunakan di sini dari satu strain ya, Buzanti. Jadi, kami kebetulan untuk riset saya, terutama saya menggunakan isolat tunggal dari Nong Culture Collection, yaitu Hasle Australia, strain B4-B9 yang saya dapatkan dari Nong. Jadi, kondisi Hasleanya adalah satu spesies. Untuk bakterinya tentunya beragam. Bu Santi gitu. Jadi, tapi kemarin kami mencoba untuk mengisolasi, kami mendapatkan sekitar 19 isolat tunggal dari metode basis kultur yang kami dapatkan, yang akan kami coba lanjutkan pada treatment berikutnya. Jadi, untuk senik, Hasleanya adalah strain tunggal. Untuk bakterinya sedang kita coba untuk telosuri. Sama untuk aksenik juga sama, kami menggunakan strain yang sama, tapi kami treatment menggunakan mix dari antibakteri dan antimikotik untuk membebaskan si Haslea dari campuran bakteri dan fungi yang mungkin ada. Kemudian kami adaptasikan secara perlahan melalui dilusi medium sampai benar-benar antibiotik sudah tidak ada dan bakteri atau fungi tidak di sana. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan di slide saya, ternyata Haslea yang mungkin belum sepenuhnya aksenik, tapi les bakteri dan fungi tadi tidak bisa bertahan lama, hanya sekitar 3 hari dia mengalami kematian. Jadi, dependensi dari Haslea terhadap bakteri dan kebaknya yang lainnya itu sangat-sangat tinggi. Kemudian pertanyaan dari Bu Diana, aplikasinya tentu harapan besar tadi seperti goal besar saya, Bu, ya kami gitu ya. Di sini adalah bahwa ke depan produksi dari marinin ini bisa kita lakukan secara terkontrol di laboratorium. Jadi, menggunakan bioreaktor tanpa kita menggunakan inducer dari whole cell-nya. Jadi, saya harapin kalau sudah ketemu nanti chemical signal yang strong potentially untuk meng-induce baik sintesis maupun ekspresi dari marinin, mimpi saya gitu ya, atau goal-nya adalah ke depan saya menggunakan bioreaktor yang khusus untuk memproduksi, mengkultur Haslea dengan hanya menambahkan autoindusternya tanpa menggunakan whole cell dari si bakteri asosiatnya. Jadi, kalau ke depan ada dan ditemukan yang spesifik gitu ya, Bu, ya. Kemudian ini berhasil, jadi kita bisa istilahnya itu adalah Infochemical Assisted Marinin Production. Jadi, produksi dari marinin yang hanya mengandalkan Haslea dengan inducer dari chemical signal yang spesifik tadi. Itu aplikasinya, jadi kita bisa menghemat macam-macam. Kita nggak perlu memeternasi bakterinya, kita hanya fokus ke growth dari si Haslea dan inducer-nya gitu ya. Kemudian, genus kebetulan hanya Haslea yang menghasilkan pigment ini, Bu. Dan di dalam genus Haslea sendiri, tidak semua kita sebut sebagai marinin. Jadi, para peneliti sepakat untuk marinin hanya yang diekskresikan oleh Haslea Australia. Jadi, untuk Haslea jenis lain, seperti silbu, kemudian nusantara yang ada ditemukan oleh Pak Fidi dan tim gitu ya, yang juga mau ekskresikan blue pigment, kita sebut sebagai marinin light pigment. Jadi, tidak marinin. Karena beberapa struktur... Mohon maaf, Pak Untung, suaranya. Iya, Bu. Sepertinya, Bu. Halo? Terdengar, Bu? Terdengar, Bu. Terdengar, Pak, bisa ya. Jelas. Terdengar, Pak? Bisa ya, jelas. Oke. Terdengar ya, Pak? Baik, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Jadi, seperti itu, Bu Dian. Jadi, sementara ini hanya Haslea yang memproduksi dan di Haslea pun tadi ada penglasifikasian. Jadi, hanya yang Haslea Australia, itu yang disebut sebagai marinin, kemudian Haslea jenis lain, kita sebut sebagai marinin light pigment. Kemudian, untuk Pak Mohaimin, seperti yang saya sampaikan di pengantar teori di depan, Pak, bisa bersifat universal, bisa bersifat spesifik. Contoh, AHL itu universal, gitu ya, untuk intra-top, gitu ya, antar spesies. Kemudian, kita juga punya contoh seperti talusin, yang spesifik untuk mempromos talus, spesifik. Harapan saya sebenarnya di riset ini, kita bisa menemukan signal yang lebih spesifik, yang menginduksi sintesis maupun sekresi dari marinin. Karena kalau spesifik berarti tentunya dia targeted dan strong potential untuk bisa menginduce, gitu ya, dibandingkan dengan signal-signal yang umum. Ini memang tantangannya, Pak, jadi ketelitian, kemudian keakuratan saat kita melakukan deteksi, dan analis mental volume tinggi sangat penting, gitu. Diharapkan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan signal yang spesifik, tadi ya. Sehingga ke depan saat kita mau aplikasi, kita punya sesuatu yang lebih targeted. Kemudian terakhir, ya, dari Ibu Shirley. Bakterinya, saya kira untuk eksperimen bisa saja menggunakan bakteri lain, gitu ya. Tapi untuk spesifik pada riset yang saya sedang kerjakan, saya melakukan eksperimen terhadap bakteri asosietnya, jadi yang sudah berdiam bersama Hasleanya, kita isolasi, gitu ya. Dan juga yang bakteri dari luarnya adalah bakteri patogennya, gitu. Jadi patogen, kebetulan oyster ini punya patogen, yaitu Vibrio austrianis. Nah, kita pakai itu untuk salah satu eksperimennya. Jadi bagaimana, apakah, tadi yang saya sampaikan di slide depan tadi, apakah justru dari asosietnya yang punya signal kuat atau dari bakteri dari luar, yang patogen tadi yang memicu ekskresi dari si Marenin. Itu yang sedang kami kerjakan. Tapi kalau untuk bakteri lain di luar lingkungan tadi, kita belum coba kerjakan, gitu ya. Kemudian, nah ini yang menarik, yang kedua untuk penelitian dari Pak Fidi dan Tim, di disertasinya kalau tidak salah, terhadap oysternya tidak bermasalah, justru artinya tidak menimbulkan trusitas gitu ya, atau alelopati. Tapi justru malah memicu pertumbuhan dari si oyster. Dan tadi yang saya sampaikan, secara bagi konsumen, dia meningkatkan palatibitas gitu ya, atau kesukaan dari konsumen terhadap mantel dari oyster yang sudah terpapar oleh Marenin. Itu salah satu keuntungannya. Tapi bagi patogennya, iya. Jadi Marenin ini ternyata juga punya sifat antibakteri terhadap patogen. Jadi penelitian kolega di Nang Nong itu menyatakan bahwa terhadap Fibrio, strain blood, strain Fibrio, Marenin ini punya kemampuan antibakteri. Jadi dia justru membantu hasilnya untuk menangkal dari, membantu oyster untuk menangkal dari patogennya. Jadi keberadaan Marenin di lingkungan pond oyster ternyata mempromot pertumbuhan oyster dan juga menangkal patogen yang berpotensi untuk menyerang si oyster tadi. Saya kira itu ya bukunnya. Mudah-mudahan terjawab semua. Baik, terima kasih banyak Pak Untung. Dengan penjelasan akhir dari Pak Untung tadi, rangkaian acara media kita hari ini telah berakhir. Namun sebelum itu untuk tetap berbahagia dan meningkatkan imun, mari kita mendokumentasikan acara kita hari ini. Untuk para peserta, diharapkan dapat mengaktifkan fitur kameranya. untuk tim saya mohon bantuannya untuk meng-screenshot masing-masing. Kita ada tiga layar ya. yang pertama. Saya mohon bantuan untuk dari Pak Ibnu. Silahkan Bu, Bu Abahnya Bu. Satu, dua, tiga. Selanjutnya di slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Dan yang terakhir di slide ketiga. Baik, terima kasih banyak kepada para peserta untuk antusiasnya selama dua jam ke belakang. hari ini kita sudah mendengarkan mengenai penyimpanan karbon yang mendukung bagaimana untuk mereduksi perubahan iklim. Karena tidak ada kata mundur dalam kata perubahan iklim. Namun kita semua berupaya untuk perubahan iklim tersebut dapat diperlambat atau mungkin bisa membatasi pemanasan dengan melakukan penekanan emisi gas dan juga konservasi ekosistem terutama di laut. Selanjutnya potensi yang tersimpan dari laut itu sangat banyak dan jika dikombinasikan dengan aplikasi bioteknologi untuk peningkatan melalui oil bodies dan juga dari penelitian terakhir oleh Pak Untung untuk interaksi di antara masing-masing komponen spesies agar bisa meningkatkan pengetahuan kita dan juga bisa mendorong bagaimana pengetahuan kita meningkat untuk interaksi dan komunikasi dari masing-masing spesies tersebut. akhir kata mari kita tetap jaga laut kita sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Narasumber atas semua ilmu yang diberikan dan sangat bermanfaat untuk kita hari ini dan juga kepada para peserta yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaannya dan juga akhir kata saya mohon maaf sebagai moderator hari ini apabila ada kekurangan dalam kata-kata dan tindakan saya Kurnia Ulansari saya akhiri wabilahi toprik wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa untuk media yang selanjutnya apakah ada pengumuman dari pihak panitia untuk media yang selanjutnya belum baik terima kasih tersasaran halo halo